Intro Pelajar bahasa asing buat aku itu bermakna sangat dalam Karena gini, kalau kamu pengen mempelajari sesuatu yang baru Khususnya adalah budaya, budaya orang gitu ya Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah pelajar bahasanya gitu Karena menurut aku bahasa adalah kunci suatu budaya Dengan kamu bisa menguasai bahasa itu Kamu jadi bisa pelajari budaya bangsa tersebut gitu Manfaat yang aku dapatkan Mungkin waktu pertama datang ke sini Lalu pertama datang ke sini tuh Biasa ngurus ini, ngurus itu, ngurus kuliah, ngurus daftar-daftar Ijin tinggal, kayak gitu Aku semuanya sendiri kayak gitu kan Walaupun dengan bahasa Turki yang waktu tahun pertama Aku masih yang, well, gak terlalu lancar ya Pastinya gak selancar sekarang ini Dan aku tapi berusaha gitu Pokoknya aku harus bisa gitu Siapa lagi yang mau bantu aku gitu Pokoknya aku harus bisa dan aku harus dapetin ini gitu Karena mungkin dengan tekat itu juga Jadi bisa mungkin jadi sekarang kayak ini Terus waktu tahun pertama, ya tahun 2010 itu Alhamdulillah aku sempet dipercaya Jadi translator pidato presiden Kayak gitu Presiden Silobabang Yudhoyono Waktu itu datang, ada sekunjungan ke Turki kayak gitu Beliau mau pidato kayak gitu Pidato-nya udah ada dalam bahasa Indonesia Dan aku cuma tinggal translatein itu ke bahasa Turki Untuk nantinya dibagikan kepada para audiens Selain itu, kalau manfaatnya Manfaatnya yang terasa banget adalah manfaat di kampus Waktu pertama-pertamanya tuh aku masih yang Kemana-mana sendiri gitu di kampus Kayak gitu kan Terus pelajaran juga gak terlalu ngerti Karena pertama kali itu kan langsung pelajaran pakai bahasa Turki semuanya Sebelumnya kan gak ada pelajaran pakai bahasa Turki langsung Kayak gitu Nah, pas pertamanya masih ada kesulitan kayak gitu Tapi lama-kelamaan Karena aku juga berusaha untuk membangun komunikasi dengan teman-teman Teman-teman juga banyak bantu aku Terus kita banyak belajar bareng Nah, karena seringnya berkomunikasi itu Jadi mungkin itu memperlancar bahasa Turki aku Jadi kalau misalkan ada tugas-tugas gitu dari dosen gitu Itu jadi mempermudah aku Karena kita bisa membangun grup, membuat kelompok kayak gitu Itu juga dengan lebih oke, lebih giat Lebih apa ya Jadi pemikiran-pemikiran aku Itu jadi lebih tersalurkan gitu Yang memotivasi saya buat sekolah adalah orang tua dari keluarga Yang pertama orang tua Kenapa? Karena orang tua saya tidak lulus SD Tetapi mereka berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk pusat putrinya Untuk memberikan yang terbaik, pendidikan terbaik untuk pusat putrinya Yang kedua, itu adik saya Saya ingin menjadi tuadan bagi adik saya Bahwa kita punya mimpi yang besar Kita bisa memperjuangkannya Yang ketiga, untuk keluarga kecil saya nanti Karena saya pernah membaca artikel Alangkah bahagianya seseorang Jika dilahirkan dari rahim seorang ibu yang memiliki pendidikan yang mempunyai Karena ibunya nanti akan mendidik dia Menjadi lebih baik lagi Melebihi ibunya itu sendiri Bagi saya, prestasi itu adalah kontribusi Memberikan manfaat untuk orang lain Memberikan manfaat untuk sekitar Karena saya pernah mendengar hadis bahwa Baik-baik manusia itu adalah manusia yang memanfaat untuk orang lain Jadi segala sesuatu yang bisa saya berikan untuk orang lain Itu adalah prestasi buat saya Yang kedua, cita-cita yang belum saya rahi itu adalah Mendidikan pertanian terpadu Yang melibatkan masyarakat Baik di bidang off-farm sampai on-farmnya Karena apa? Karena saya ingin mengejarakan masyarakat sekitar Yang kedua, saya ingin membentuk library Di sekitar rumah saya Di sana bisa dipakai untuk rumah baca Dan di sana juga akan diberikan training-training motivasi Untuk memotivasi anak-anak Sehingga mereka bersemangat untuk terus melanjutkan pendidikan mereka Saat di akhir SMA, saya bingung untuk memutuskan kelanjutan setelah SMA Apakah berkuliah atau bekerja Kalau saya bertanya ke orang tua Pasti mereka menyarankan saya untuk bekerja Karena sudah tidak ada biaya lagi untuk melanjutkan kuliah Karena yang mereka tahu biaya kuliah itu sangatlah tinggi Dan mereka tidak sanggup untuk membiayainya lagi Akhirnya saat ada undangan PMDK masuk ke SMA saya Saya sembunyi-sembunyi untuk apply ke sana Dan Alhamdulillah ternyata diterima Tapi saya bingung bagaimana menyampaikan ke orang tua saya Karena mereka pasti tidak akan menyetujuinya Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat PIPB Dengan segala ketebatasan saya Alhamdulillah di sana itu ada kakak-kakak saya Yang membantu saya untuk melobi-lobi biaya awal masuk Dan Alhamdulillah saya hanya masih membayar 1 juta Itu pun dari hasil lagungan saya sendiri Tanpa meminta ke orang tua Dan akhirnya saya kebingungan Biasiswa yang saya apply kemarin Biasiswa etos belum juga ada pengumuman Dan akhirnya saya meminta ke Direkturat Keuangan di IPB Untuk menunda-menunda pembayaran sampai satu tahun kemudian Dan Alhamdulillah biaya siswa etos itu Saya diumumkan diterima Dan akhirnya etos memberikan biaya pendidikan untuk saya Tetapi biasiswa etos itu sendiri hanya sampai 3 tahun kuliah Dan setelah 3 tahun itu sendiri saya bingung harus bagaimana lagi Akhirnya saya apply biasiswa yang lain lagi Dan Alhamdulillah keterima Dari karya salemba 4, biasiswa cendekiah, PPA BBM Bahkan dari biasiswa dosen pun saya juga menerimanya Jadi intinya itu saya kuliah S1 itu hidup dari biasiswa ke biasiswa yang lain Itulah tikpatnya perjuangan Bagaimana kita memperjuangkan bimbi-bimbi kita dengan segala kebatasan yang ada Saya ingin rasain salju Saya punya impian untuk melanjut kuliah luar negeri sejak kelas 3 SMP Karena saya ingin jadi contoh untuk adik-adik dan keponakan saya Walaupun akan jadi entrepreneur atau wira usahawan Pendidikan itu tetap penting Karena secara basic keluarga Keluarga aku wira usahawan semua Dan bukan termasuk orang-orang yang kuliah itu harus gitu Apalagi kuliah luar negeri Orang tua saya bilang Ngapain anak perempuan kuliah jauh-jauh ke luar negeri Pertama, seakan yang kuat Kedua, belajar yang sungguh-sungguh Ketiga, manjada-wajada Ya, belajar yang sungguh Keempat, going to exam mile Yang kelima, tau kami Dari kecil saya sudah terbiasa dengan Pakaian-pakaian Dan saat itu saya lihat Karena orang tua saya dari Ya, maksudnya Jualannya normal gitu Bukan branded gitu-gitu-gitu Jadi dari kecil Kenapa bajunya, kok jahitannya polanya Kayak gitu Jadi Saya ingin bisa buat sesuatu sendiri gitu Kayak bisa jalan-jalan ke mall itu bajunya bagus Tapi saya inginnya Saya bisa buat itu sendiri gitu Dan Dan saya bisa pakai Baju Buatan saya sendiri gitu Saya ingin menunjukkan kepada dunia Bahwa kekayaan budaya Indonesia itu Gak hanya sebatas Tarian Tempat wisata Tapi juga kekayaan tekstilnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!